Intro Halo Assalamualaikum, saatnya mencoba smartphone V-series terbaru dari Vivo Yang saya bahas di video kali ini adalah Vivo V30 aja ya FYI, kali ini Vivo juga turut menghadirkan Vivo V30 Pro di Indonesia Seingat saya, terakhir hal ini terjadi di V25 Series Dan yang sedikit unik adalah angka genap yang kali ini dipakai di V-series Apakah ini tanda Vivo telah melakukan lompatan yang signifikan di seri ini? Sangat mungkin, karena varian Pro-nya bahkan sudah pakai Ziz Camera Sementara Vivo V30 ini jadi smartphone pertama yang menggunakan chipset baru Qualcomm Yaitu Snapdragon 7 Gen 3 Asli ini sangat bikin saya penasaran untuk mencobanya Saya ingin tahu level performa serta konsumsi dayanya Dan ternyata, ternyata saya mau bahas dari looks dan juga desainnya dulu Ya, overall Vivo nggak banyak mengubah form faktor dari smartphone-nya ini Dan saya pikir ini hal yang bagus Mempertahankan desain yang tetap slim dan juga elok dipandang Masih dengan bodi yang setipis 7,45mm saja Lalu sisi atas yang sudah jadi ciri khas dengan branding professional portrait-nya Hingga pilihan penggunaan layar dengan curve di kedua sisinya Yang fresh ada pada layout di frame kamera belakang Serta pattern di back cover-nya Vivo membuat dua frame berbentuk rounded rectangle Alias persegi bersudut membulat Untuk menempatkan dua kamera belakang di frame atas Serta mengadopsi all-new Aura Light Portrait Yang dibuat mengelilingi frame bawah Dimana 2-tone LED flash tetap hadir di dalamnya Pada warna putih yang saya tampilkan ini Ada pola susunan kelopak bunga Dengan finishing frost matte yang terasa kesat saat disentuh Jadi tak mudah kotor Ini sebabnya varian ini dinamakan putih puspa alias white flower FYI penamaan warna ini juga terinspirasi dari keindahan Indonesia ya Anyway, kali ini Vivo menghadirkan dua kamera belakang 50MP loh Iya, kamu nggak salah dengar Jadi lensa super wide angle-nya pun dipadankan dengan image sensor 50MP juga Dan OIS hadir di lensa utamanya Untuk video, kamera belakang maupun depan bisa merekam hingga 4K 30fps Dan Full HD 60fps di mode standar stabilisasi Atau Full HD 30fps jika mode ultra stabilisasi kamu nyalakan Di kamera depan, mode ini diberi nama Steady Face Hasil lengkapnya saya tampilkan di akhir video Namun di mata saya, videonya enjoyable dalam hal menampilkan detail di perekaman 4K Lensa super wide angle juga stabil Dan overall, stabilisasi, fokus, serta metering dan juga tone warnanya sudah bagus Alias no complain ya Lalu untuk foto, mau bilang apa lagi? Dari tahun ke tahun, V-series milik Vivo ini memang bagus ya di kamera? Atau saya selalu bilang tinggal jepret dan upload ke sosmed ya hasilnya itu? Dan nggak hanya untuk foto orang, mau itu foto makanan, latte art di kopi, toys fotografi, hingga landscape Hasilnya buat saya usable terus nih Termasuk juga saat saya gunakan untuk foto produk jualan saya di lapak online Vivo V30 ini bisa diandalkan saat memfoto di dalam ruangan Portretnya pun rapi dan jangan lupakan fungsi aura light portrait yang bisa diatur warmthnya Untuk membantu tone warna lebih natural di pencahayaan yang ekstrim Kali ini saya simulasikan dengan action figure serta lighting biru dan merah Termasuk menguji distance sensitive lighting untuk pengambilan aura light portrait foto Dengan jarak dekat dan juga jauh Hasilnya bisa dilihat ya memang signifikan pengaruh dari fitur aura light portrait ini Selfie Ato Vivo mask salah satu favorit saya ya kalau buat sofa foto Kamera depannya pun pakai sensor 50MP juga Dan sesuai penamaannya 50MP AF group photo Kamera depan ini punya autofocus dan juga bisa diatur angle-nya agar lebih lega Hingga memuat lebih banyak orang saat selfie rame-rame Dihadirkan dalam sebuah punch hole di layar Membuat tampilan smartphone ini estetis depan belakang Layar curve milik Vivo V30 ini menggunakan panel 15K AMOLED Dengan in-display fingerprint scanner juga Dan punya refresh rate hingga 120Hz Dengan dimensi 6,78 inci dan resolusi 2800 x 1260 pixels Didapat angka 452 ppi yang terbilang sangat tinggi SGS Eye Protection juga masih ada ya di smartphone ini Fitur ini dapat mengurangi bahayanya cahaya biru dari layar Jadi mata kita tetap aman dan nyaman selama penggunaan Untuk multimedia sih udah nak banget ya Meski memang Vivo masih mempertahankan loudspeaker mono di smartphone ini Untuk buka reels, nonton podcast dan streaming Sejauh ini gak ada masalah Namun saat gaming lebih baik dipadankan dengan earphone Agar arah suara bisa terasa Kalau gak salah di masa promonya ini ada free Vivo TWS R2 juga tuh Nah ini yang mau saya spill dari tadi nih Yaitu masalah performa Snapdragon 7 Gen 3 Sebagai tolak ukur awal Skor benchmark di AnTuTu mencapai 800 ribuan Dan dia bisa pakai AnTuTu 3D yang full bukan yang light Di game PUBG Mobile Dia bisa rata kanan di settingan Ultra HDR Ultra Atau kalau mau mentok banget di frame rate ekstrim Bisa juga dengan turunkan sedikit grafisnya ke HDR Saya sendiri main di smooth ekstrim dan sangat enjoy ya Main juga pede buat nge-push dan one-on-one Suhu menghangat secara merata di frame rate ekstrim ini Namun overall masih aman kok Gameplay tetap smooth dan lancar hingga akhir sesi Lalu bagaimana konsumsi dayanya Alhamdulillah aman Hari pertama uji coba Saya lakukan tanpa terhubung wifi Pola pemakaian yang nyata Yang melibatkan download data dan main game PUBG beberapa sesi Tes kamera, streaming, sosmed chatting hingga juga melakukan benchmark Hasilnya tanpa wifi ini Dia bisa menembus 1 hari 1 malam plus 1 jam dan 57 menit Dan dapat screen on time total 5 jam 7 menit Saya catat data ini saat baterainya tersisa 15% ya Dan di hari kedua saya hubungkan ke wifi Tapi tetap diajak keluar juga Pemakaian lebih casual untuk sosmed dan kamera Dan setelah 24 jam berlalu Baterainya masih tersisa di atas 50% nih Jadi aman ya untuk bateri life awet Snapdragon 7 Gen 3 dengan fabrikasi yang sudah 4nm Ternyata hemat Plus memang kapasitas baterai Vivo V30 ini Meningkat jadi 5000 mAh Kudos buat Vivo yang bisa tetap membuat smartphone-nya setipis ini Ini tuh berkat dari menyematkan blue volt bateri teknologi Yaitu teknologi pelipatan baterai Sehingga desainnya bisa tetap terjaga tipis Vivo V30 sendiri support 80W flash charge Dan saat saya gunakan charger power delivery Dia juga support dan bisa berjalan hingga 25W Nice Oh iya di Vivo V30 juga ada fitur baru Yaitu 4 tahun proteksi baterai Yang menjamin kesehatan baterai tidak akan turun Di bawah 80% selama 4 tahun masa pemakaian Infonya akan ada 2 varian memori untuk Vivo V30 ini Pertama yang saya gunakan ini hadir dengan 8GB RAM Plus 8GB XTD RAM dan 256GB storage Lalu untuk yang butuh space ekstra Vivo juga menghadirkan varian RAM 12GB Plus 12GB XTD RAM juga dengan storage 512GB Semuanya sudah hadir dengan Fantocho S14 berbasis Android 14 Jadi fitur-fitur privacy sudah makin advance ya Saat mengujinya saya sempat dapat software update yang membuatnya naik ke security patch bulan Februari 2024 ini Dan seperti V29 kemarin Kayaknya saya mau pakai lama dulu deh smartphone ini Karena memang kepakai banget untuk aktivitas saya sehari-hari Yang dimulai dengan bikin copy, posting ke sosmed, ambil foto produk, buka sosmed lagi Lalu bikin daily content ini dan itu Dan sesekali main game Buat menguji TWS earphone yang sedang saya ulas Semuanya tanpa perlu dikit-dikit ngecas Jadi saya nyaman ya memakainya Anyway, kalau kamu juga tertarik dengan smartphone baru Vivo ini Please do check link di deskripsi yang sudah saya sediakan Siapa tahu ada promo menarik buat masa launching ini Vivo V30 ini akan dengan mudah masuk ke daftar rekomendasi smartphone mid-range deh rasanya Oke sip, demikian ulasannya ya Dari Kota Cimahi Gondomit nundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 kita 4K 30fps sambil jalan kita coba yuk sambil disimbang audionya ya kalau dengan suara motor lewat-mobil lewat kayak gimana dia tetap jelas atau enggak dan ini ada backlight emang nggak terlalu silau sih karena udah golden hour ya udah jam sore jam-jam rawan lapar steady face di full HD 30fps kita sambil jalan terus dan terus buat ngetes stabilisasinya pening-pening agak cepat nih peningnya silahkan disimak ya temratenya stabil atau enggak dan juga fokusnya lari-lari atau enggak gimana lensa ultra-wide juga bisa dipakai buat ngerekam video di full HD 30fps kelihatan langitnya cerah lagi ngetes kamera nak mau ngetes kamera dong dari tadi juga kan ngetes kamera bagus nih kameranya deh stabil di ultra-wide selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati